Halo sahabat Nova, hari ini kita akan ngobrol banyak-banyak tentang film Like & Share yang saya lagi akan tayang Aku Aurora berperan sebagai Isan Aku Yuni Priscilla sebagai Nana Ninda, ibunya ya Maminya aku Saya Gina Esnur, saya adalah seradara penulis dan produser dari film Like & Share Biar nggak depresi lah selesai syuting gitu Kalo Mba Yuni kasih bakmi sih, langsung damai, tenang, senyum Kita ceritanya kan dari ketawa-ketawa, tolol gitu, sampai yang serius Kadang-kadang kayak gitu Karena emang sebagus itu sih pesannya gitu Pesan yang luar biasa Pesan yang luar biasa Pesan yang luar biasa Oh kelihatan loh Kali disini, Aurora tuh semudah itu gitu Mau membuka hatinya juga Karena kan kalo dia tidak membuka hati Tapi nggak mungkin bisa berjalan dengan lancar gitu Itu dulu yang aku coba Gimana caranya membuka hati Dan untung mendapat respon yang baik dari Aurora Jadi di waktu-waktu senggang kita Karena kita banyak scene berdua Itu kita banyak ngobrol-ngobrol Tentang masalah pribadi Tentang kehidupan kita masing-masing Nah itu yang bikin kita jadi lebih mateng Mateng di pas lagi kita take ya Di adegan-adegan kita Gitu sih Jadi bagaimana cari kita deket Aku sebagai ibunya juga di luar set gitu Itu sih Bahkan pas reading aja ketika mereka ngobrol Terus kan metodenya salah satu acting coach kita, Room Itu ngobrol dan diskusi background dan ngobrol adegan Itu aja mereka ada tangis-tangisan Gitu Jadi kayak ada rekaman Kayak aduh sedih banget gitu Kadang-kadang kalo mereka reading improve tuh kayak Aduh kok bagus ini dibanding skenario gue Aduh gimana dong Tapi itu sih Asik banget sih prosesnya Dan itu lumayan cepet loh gitu Sama Aurora tuh cepet banget dapetnya kita ya Cepet banget Kayaknya dari pertama ketemu lagi Kita ngeliat-liatan langsung kayak Oh telepati Langsung bisa yang Langsung bisa yang Tapi maksudnya itu tuh yang sangking Dan aku tuh jujur aja Aku sempet gak pedih Ini bener gak ya, readingnya kecepetan gak ya Maksudnya kayak Aduh kurang gak ya Tapi intensitasnya kan meletup banget kan Ya kan karena aku di terakhir-terakhir tuh lumayan terakhir lah Iya Jadi Ya salah satu cara aku untuk bisa dapetin lagi Ketika udah dateng ke lokasi Gimana caranya Terus mendekatkan diri juga terus Ngobrol, intens Iya Buka obrolan-obrolan yang Bikin aku juga jadi seorang ibu Untuk Nisa dan Aurora gitu Apa ya? Enggak sih Aku sih Kita ceritanya kan dari ketawa-ketawa, tolol gitu Sampai yang serius Karena Iya kadang-kadang kayak gitu Gak tau mau ketawa gitu Iya Tapi salah satu caranya sih Kalau aku Karena kita sempet workshop sama ada acting coach namanya Karum tuh Kan caranya how to get out of our mind kan sebenernya move our body aja kan Iya Jadi biasanya kalo emang abis tech masih kerasa gitu Masih gak bisa keluar ya aku kayak Berpis atau kayak jumping jack gitu biar keluar dari pikiran gitu sih Jadi kayak memang kan karena justru karena temanya berat kita tuh gak mau ada method acting Method acting tuh kan yang aduh gue merasakan ke karakternya gue menjadi dia Nah itu tuh tricky nya adalah Itu bagus Cuma tricky nya Setelah syuting harus didampingi sama profesional Orang-orang yang mengerti mental health Misalnya seperti psikolog atau terapis atau psikiater gitu Karena bisa Mental health tuh gak keliatan ya Kalau misalnya sekarang aktor laga keliatan patah ya udah Ke rumah sakit Nah ini kan belum tentu bisa langsung dijelas masalahnya ada dimana Akhirnya metode yang dilakukan adalah dengan tubuh gitu Ada Suzuki method Nah yang ngelatih acting coach itu secara intens namanya Room Room ini kuliahnya dulu di Singapura di Nanyang kalo gak salah untuk acting Nanyang atau apa ya Nyusat buat acting Terus kemudian dari situ ya dia belajar Dia dan saya sama Sangat juga kebantu karena eksplorasi bentuknya tubuh Kayak kalo actingnya dialognya berdiri di atas kursi atau lagi tidur atau lagi jongkok Jadi mengerti nih potensi Biar gak depresi lah selesai syuting gitu Kalo Mbak Yuni kasih bakmi sih Langsung Langsung damai Tenang Senyum Gila sih berbagi mie ayam aja Gila sih berbagi mie ayam aja Gila sih berbagi mie ayam aja Gila kan langsung setenang Gila sih dilaper deh Cuma kayak Kayak misalnya terutama tiga Aurora Ara sama Mbak Aulia Sarah Itu kan momen intim seksnya dan juga Jerome gitu Itu tuh banyak banget momen-momennya Dan sebagai seorang perempuan pengen menampilkan kerapuhan Dan kamera itu bener-bener sedeket ini gitu di mereka Jadi butuh metode dan latihan yang seperti atlet gitu Latihannya berulang-ulang agar mereka siap ketika hari H Dan ketika ngelepas juga clear bahwa ini adalah bagian dari latihan Bukan mereka menjadi diri aktor apa karakternya gitu